Mengantisipasi krisis pangan di tengah bencana kekeringan yang membuat sawah gagal panen, pemerintah pusat melalui Badan Urusan Logistik atau Bulog menambah jatah penyaluran raskin untuk Provinsi Jambi. Dari keterangan kabit pelayanan publik Bulog, David Susanto, penambahan beras miskin untuk Provinsi Jambi mencapai 4.820 ton. Penambahan penyaluran beras miskin untuk Provinsi Jambi ini dilakukan dalam penambahan 2 kali penjatahan. Dari normalnya Bulog hanya menyalurkan 12 kali jatah dalam 1 tahun, khusus untuk tahun ini Bulog menyalurkan beras miskin sebanyak 14 kali. Penyaluran beras miskin 13 dan 14 ini akan mulai didistribusikan pada minggu kedua bulan Oktober. Pak Gu Raskin itu seluruh Provinsi 2.441 ton, jadi kalau dikalikan 2 itu jumlahnya kurang lebih 4.882 ton.